Pemirsa Bupati Moraenim nonaktif Ahmad Yani membantah semua keterangan sewaktu di BAP. Yani juga membantah keterangan semua saksi yang dihadirkan jasa bertur umum yang memberinya uang swap proyek. Sida lanjutan kasus swap proyek di Pemda Kabupaten Moraenim dengan terdakwa seorang pengusaha Inde Beton Robi Oktav Fahlipi kembali digelar di pengadilan Tipe Korp Malembang selasa malam tadi. Dalam persidangannya, jasa beruntur KPK menghadirkan 9 orang saksi, diantaranya Bupati Nonaktif Moraenim Ahmad Yani yang juga menjadi terdakwa dalam kasus swap proyek ini. Dalam persidangan, Ahmad Yani menolak semua keterangan saksi yang menyatakan dirinya menerima swap dari pengusaha Robi Oktav Fahlipi. Setiap pertanyaan mengenai memerian fee proyek sinalis 12,5 miliar, dengan tegas Ahmad Yani membantah meskipun telah dikonfortir dengan saksi lain seperti Ahmad Elvin, MZ Mukhtar, dan saksi Reza. Selai uang, Jaksa juga mempertanyakan pemberian mobil Tata Senon HD dan satu unit mobil Toyota Lexus senilai 1,25 miliar. Ahmad Yani menyebut bahwa dua kendaraan tersebut adalah pinjaman dari Robi Oktav Fahlipi. Keterangan itu kan harus berdasarkan alasan yang tepat. Bukan hanya membantah semua keterangan saksi, Ahmad Yani juga membantah semua keterangan sewaktu di BAP. Agenda sidang terdakwa Robi Oktav Fahlipi akan dilanjutkan pekan depan masih dalam mendengarkan keterangan saksi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Yansyah, AINews, melaporkan.